Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang bisa kembali menjumpai Anda di GoHealthy, cara tempat hidup sehat. Pemirsa, jika Anda punya masalah kesehatan dan Anda ingin berbagi kepada pemirsa lainnya, kepada para praktisi, sekaligus mencari solusinya, dengan senang hati kami mengundang Anda untuk datang ke studio GoHealthy. Atau misalnya Anda mau bertanya saja, silakan sampaikan pertanyaan Anda lewat email atau berupa video juga boleh. Nanti praktisi kesehatan kami di sini yang akan membantu mencarikan solusinya buat Anda. Oke, pemirsa, harapan saya Anda dalam keadaan sehat hari ini dalam keadaan produktif ya. Cuman seringkali, mereka-mereka yang di usia produktif terkadang seringkali melupakan pola hidup sehat. Biasanya nih, yang suka mampir pada saat kita lagi aktif bekerja, itu dua, tensi yang tinggi sama kolesterol yang tinggi. Mungkin karena stres, mungkin karena nggak olahraga, atau makanan yang nggak dijaga. Ini adalah masalah yang pernah dialami oleh narasumber kami kali ini, namanya Pak Revan. Ini dia kisahnya. Revan Adityara Walaupun sudah mau memasuki masa lansia, ia tetap semangat untuk bisa selalu produktif. Bahkan, tak lama setelah dirinya pensiun bekerja di tempat sebelumnya, kini Revan langsung bertugas sebagai dosen di salah satu sekolah tinggi ternama di Jakarta. Tentu dalam melakukan hal ini, ia memerlukan kondisi kesehatan yang baik, apalagi ia memiliki riwayat hipertensi dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Revan pun mengaku, sempat mengalami kesulitan dalam mengontrol hipertensi. Mungkin karena saat itu, ia memiliki tekanan kerja yang berat dan kerap kurang istirahat. Namun, ia tetap bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Pola makannya yang dulu kurang sehat sudah diperbaiki, dan ia cukup rutin berolahraga. Tak hanya itu, Revan juga rutin menggunakan teknologi laser. Ia merasa bersyukur dengan kombinasi tersebut. Kini hipertensi dan kolesterolnya sudah normal kembali. Kita juga bersama kami di sini, ada 2 prosesi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boya Bidin. Mas Boya apa kabar? Alhamdulillah, sehat Kang Ronald. Iya, masih aktif dong, masih produktif. Masih, alhamdulillah. Termasuk saya ada Mbak Anita. Apa kabar, Mbak? Sehat, Kang Ronald. Salam olahraga. Salam olahraga. Kalau seolahraga, beliau jagonya di sini ya. Tapi ini setuju nggak kalau saya tadi bilang, atas nama kesibukan, atas nama produktivitas, terkadang kita nggak menjalankan pola hidup sehat. Karena Pak Revan ini dulu adalah pensiunan petinggi sebuah bank ya. Ya nggak Pak, gara-gara kesibukan Bapak nggak hidup sehat dulu? Iya, bisa jadi. Mengakui, bisa jadi begitu ya? Bisa jadi, iya. Sehingga tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Betul. Tensi paling tinggi pernah berapa? 170. Kerasa nggak di badan, Pak? Kerasa, ditengkuk. Kenapa? Agak sakit, pegel gitu. Kadang kepala pusing. Oh, kadang kepala pusing juga. Kalau kolesterol tinggi, kerasa juga nggak ke badan? Itu nggak kerasa itu. Nggak kerasa tuh nggak dirasa? Nah, nggak dirasa. Tahu-tahu pas, biasanya kan ada penceritas check-up, GCU, itu begitu diperiksa kaget aja. Berapa kolesterol, Pak? Sampai 240. Uh, tinggi juga ya. Kita ingetin lagi ya, pemirsa, ada empat pilar pola hidup sehat. Mana yang di-checklist yang Bapak nggak lakuin ya? Baik. Makan nggak dijaga, betul? Iya. Checklist satu. Tidur nggak berkualitas, nggak cukup waktunya, betul? Betul. Checklist lagi. Olahraga dulu gimana, Pak? Jarang. Dan tentu yang terakhir, sebagai petinggi di perbankan, stres tinggi dong. Iya. Buat Anda ya, pemirsa, yang memang pola hidupnya, pola kerjanya, seperti apa yang dialami oleh Pak Revan ya. Tapi ini bukan satu alasan ya, bukan satu alasan untuk kita tetap harus sehat. Artinya untuk sehat itu memang harus ada upaya ya. Jadi, apa upaya ini harus dilakukan sebisa mungkin, nah ini tadi empat pilar tadi itu memang diupayakan untuk bisa diterapkan sehari-hari dan menjadi gaya hidup kita. Nah, ya jadi nggak ada alasan sibuk, nggak ada alasan kerja. Ya, tapi memang itu alasannya. Tapi harus bisa. Aku juga berkaca ke diri. Betul sekali, Kang Ronald bener sekali ya. Tadi yang dibilang, Mas Boy ini akan sangat susah dilakukan oleh orang-orang yang tingkat produktivitasnya sangat tinggi. Jadi untuk itu, mesti punya kesadaran sendiri bagaimana cara mengontrol. Karena katanya mulutmu hariumaumu ya. Ternyata memang segitunya apa yang kita masukkan ke dalam tubuh bisa meningkatkan kolesterol. Kolesterol nanti bisa berujung kepada berbagai komputasi. Olahraga juga begitu, Kang Ronald. Malah lebih rajin sekarang kata olahraganya setelah pensiun. Harusnya kalau Bapak lebih rajin sekarang, badan Bapak ini lebih muda daripada Bapak dulu belum pensiun. Kelihat dari komen teman-teman. Oh baik. Kok kelihatannya setelah pensiun lebih sehat, lebih muda, kelihatan muda. Iya, betul. Jadi buat para pemirsa yang masih berada dalam posisi Bapak dulu nih yang lagi sibuk-sibuknya. Masukkanlah empat pola hidup saya tadi, termasuk olahraga ke dalam aktivitas sehari-hari. Jangan tunggu waktu luang, kalau memang nggak ada, masukin ke pekerjaan. Begitu Kang Ronald? Oke. Tensi tinggi, kolesterol tinggi. Satu aja bisa menyebabkan komplikasi. Mohon maaf nih Pak, apakah Bapak ada kolega, rekan, atau keluarga yang dapat komplikasi? Iya, ada. Iya, itu tadi karena pola yang empat tadi itu tidak dijaga. Dan saya menyadari itu ya setelah pensiun gitu. Aduh untung ya Pak ya. Betul. Dan ya menggunakan itu, ditambah minum obat dan pakai itu. Teknologi laser. Teknologi laser itu. Nah, ini yang perlu kita apresiasi dulu. Jadi pemirsa, Pak Revan ini sudah menggunakan teknologi laser. Berarti sudah berapa tahun Pak? Ada lima tahun Pak. Perubahan apa yang Pak Revan rasakan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Yang pertama, tidurnya nyenyak. Tidurnya deep sleep gitu ya? Iya, deep sleep. Durasi jadi lebih panjang sekarang? Iya. Nggak ada gelisah-gelisah? Nggak ada, sampai pagi. Ketika bangun pagi, apa yang dirasakan? Badan enak, segar karena tidurnya cukup. Nah, apa kabar tekanan darahnya nih setelah pakai laser? Nah, setelah pakai laser, tadinya 170 turun jadi 120. Berarti sudah di angka normal. Normal, iya. Kolesterolnya? Kolesterolnya tadi 240, jadi sekarang turun jadi 150. Sudah di bawah 200. Energi gimana nih Pak? Energi tentunya berkaitan dengan vitalitas. Ya, saya semangat terus. Asik. Ya, jadi pemirsa kalau kita lihat nih gambaran bagaimana nih jantung kita bekerja memompas setiap saat, setiap detik, tanpa henti selama kita hidup tentunya. Ya, dan ini bekerja terus-menerus, tujuannya adalah untuk memberikan tekanan sehingga darah yang ada di dalam tubuh kita ini bisa mengalir. Ya, karena kan darah itu mengalir dari jantung, kemudian dibersihkan di paru-paru, kemudian mau redar lagi, mengantar oksigen, nutrisi, semua dalam tubuh kita. Kemudian sisa-sisa metabolismenya akan dibalikan lagi ke jantung, dipompa lagi. Dan ini semua harus punya tekanan yang bagus, tekanan yang terkendali. Kalau tekanannya kemudian meningkat, ya meningkat itu bisa macam-macam. Bisa karena kualitas darahnya. Kadar kolesterol yang kental tadi, kolesterol yang tinggi akan membuat darah menjadi kental. Kemudian tekanan darahnya apa, pembu darah yang kaku, yang rigid, yang menyempit, ini juga akan menyebabkan tekanan darah kita akan menjadi meningkat. Nah, kalau tekanan darah meningkat, menyempit, menyumbat, darahnya kental, ini akan membuat organ-organ tubuh kita yang harusnya mendapatkan supply oksigen yang cukup, ini akan terhenti atau akan terganggu. Sehingga kerusakannya ini bisa multiple organ. Nah, kalau kita lihat ini pembu darah, ini adalah gambaran dinding pembu darah yang normal. Kita lihat dia punya lapisan-lapisan, ada ototnya, ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Ini dia akan bekerja dengan baik kalau kadar nitric oxide-nya cukup, dengan pola hidup yang tidak sehat. Ini akan menurun dan kemudian akan menyebabkan pembu darah akan menjadi menyempit. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan keadaan nitric oxide yang ada dalam tubuh kita, dalam pembu darah kita, sehingga dia akan menjadi lebih lebar. Dia akan terbuka, lebih elastis. Dan ini akan menyebabkan aliran darah akan menjadi mengalir lebih lancar dan tekanan darahnya akan terkendali dengan baik. Jadi, ini terjadi pada seluruh dini pembu darah yang ada di tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga tadi organ-organ tubuh kita, dengan pembu darah yang baik, dengan pompa jantung yang baik, dengan tekanan darah yang terkendali, harapannya mendapatkan nutrisi, oksigen, dan bisa berfungsi dengan baik. Sehingga kesehatannya pun bisa akan terjaga dengan baik. Teknologi laser ini juga mengaktifkan yang tadi Bapak bilang itu, mitokondria. Jadi, Pak, mitokondria ini kayak kita ibaratkan kompor energi kita. Dia akan, untuk pernafasan sel, dia akan bisa mengubah sumber-sumber energi, seperti gula, kolesterol, lemak, menjadi energi lebih baik. Itu sebabnya kenapa Bapak lebih bertenaga sekarang, karena yang membuat pengolahan menjadi energi itu lebih aktif, lebih optimal kerjanya. Selain itu, teknologi laser ini juga bisa mengaktifkan melatonin, Pak. Atau hormon tidur. Tidur, makanya tidurnya enak. Makanya tidur Bapak jadi lebih dalam, lebih nyenyak. Dan alhasil, karena tidur juga penting buat regenerasi sel, membuat Bapak lebih bisa bangun dengan segar dan bertenaga sehari-harinya. Gitu, Kang Ronald. Ini kata siapa, pensiun tidak nikmat. Ini apa ya, menikmati pensiun? Nikmat banget. Lebih nikmat katanya pada jam alam. Lebih happy. Lebih happy. Lebih sehat, lebih segar, lebih bugar. Tapi, memang udah gak kerja di perbangan, tapi masih ngajar. Ini apa, masih ngajar seminggu berapa kali, Pak? Seminggu dua kali. Nikmatnya apa sih, Pak, ngajar itu, Pak? Ya, ketemu dengan anak-anak mahasiswa. Artinya bisa menyalurkan ilmu kita selama bekerja di perbangan. Oke, jadi saya rangkum lagi ya, bahwa Pak Revan ini dulu waktu kerja memang tidak menjalankan pola hidup sehat. Walhasil, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Tapi beliau sudah menggunakan teknologi laser selama lima tahun terakhir, dan sudah merasakan manfaatnya, tensi dari kolesterolnya sekarang dalam angka yang normal dan stabil. Lanjutkan terus, Pak. Semangat. Oke, nah pemirsa, selain Pak Revan dan juga rekan-rekannya di kantor yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, banyak kisah dari mereka yang sudah merasakan manfaat. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya itu mengalami darah tinggi. Saya sudah menggunakan teknologi laser ini sekitar tiga tahun. Satu minggu setelah saya coba itu terasa enak. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Setiap bangun pagi itu terasa segar. Teknologi laser ini sungguh sangat membantu mengendalikan tekanan darah stabil dan segala aktivitas bisa kita lakukan dengan sukacita. Keputusan yang diambil oleh Pak Revan untuk menggunakan teknologi laser merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, bukan hanya Pak Revan saja yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, tapi juga dari teman-temannya dan masyarakat sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaatnya untuk mengendalikan tekanan darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh. Pemirsa, alat kesehatan dokter laser ataupun ekulaser ini sangat praktis dan mudah digunakan. Cukup digunakan dua kali sehari, kapan saja, dimana saja. Durasinya bisa kita pilih 15 sampai 60 menit. Dipakainya di pergelangan tangan di sebelah kiri. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Nanti sinarnya akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik okside yang manfaatnya bisa melenturkan dan melebarkan pembuluh darah juga mencegah terjadinya agregrasi tombosit dan penggumpalan darah. Jadi pemirsa, jangan tunggu lagi gunakan dokter laser ataupun ekulaser ultimate untuk mengatasi masalah dan mencegah komplikasinya. Saatnya menjadikan ekulaser ataupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Nomornya sudah ada, silakan hubungi nomor ini. Call center nanti akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya dan jika Anda punya alat kesehatan ya, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi dengan dokter. Nah perlu Anda ketahui pemirsa bahwa produk akulaser ultimate yang asli berkualitas, bermanfaat dan tentunya sudah terdaftar resmi di pemerintah ya. Hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat GoGo Mall. Jadi mari kita menua dengan sehat. Kuncinya adalah jaga kualitas darah dan pembuluh darah karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, GoHealthy belum selesai. Jangan kemana-mana dulu ya, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetapkan di sini di GoHealthy Cara Tepat Hidup Sehat. Kembali lagi di GoHealthy Cara Tepat Hidup Sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Revan. Beliau ini sadar dulu waktu aktif kerja di perbankan, tidak menjalankan hidup sehat. Tidak olahraga, makannya tidak dijaga, tidur kurang, stres tinggi. Akhirnya beliau punya kolesterol yang tinggi dan juga tensi yang tinggi. Sadar bahwa kalau dibiarkan itu akan berakibat komplikasi, makanya beliau tidak tinggal diam. Jadi beliau menggunakan teknologi laser selama lima tahun terakhir dan merasakan manfaatnya apa ya. Sehari pakai berapa kali Pak? Dua kali. Jam berapa aja biasanya Pak? Pagi sama malam. Pagi dan malam sebelum tidur biasanya? Iya sebelum tidur. Nah, di rumah yang pakai siapa lagi selain Bapak? Ibu saya, istri juga. Oke, satu-satu. Kalau ibundanya Pak Revan, ada keluhan apa? Ibunda saya itu sudah umur 90 tahun. Wah, sudah sepus sekali ya. Iya, jadi keluhannya sebenarnya ya sudah tua aja ya. Ya, syukur Alhamdulillah sehat. Terus saya pakai kanteng laser ini, tidurnya yang tadi suka bangun-bangun jadi pulas. Pulas sekali. Jadi ya saya lihat beliau sehat-sehat kelihatan, ya lebih seger gitu. Iya, iya, iya. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan ketika melihat orang tua kita sehat. Betul ya? Betul sekali. Dan kasih hadiah boleh apa saja. Pernahkah Anda terpikirkan memberikan hadiah alat kesehatan? Coba kasih teknologi laser ya. Kalau istri Pak, pakai juga? Iya, istri pakai. Bergantian saja. Ah, ini keren. Ada keluhan nggak istri? Istri, ya tadinya tensinya agak tinggi. Setelah pakai teknologi laser ini jadi... Terkendali ya? Terkendali. Normal ya sekarang ya? Nah, kalau teman-teman tadi ini katanya sampai ada sekitar 20 orang. Apa kabar mereka, Pak? Ya, setelah pakai teknologi laser ini, beberapa minggu kemudian kita sering ngobrol-ngobrol. Pertama ya itu tadi, tidurnya pulas, enak gitu. Yang kedua, seger fit badannya, vitalitas ya. Artinya bertambah gitu. Iya ya? Iya. Jadi ini kalau misalnya bisa dihitung, usia kronologis sama usia biologisnya nih, kayaknya setelah pensiun, ya? Malah lebih muda. Usia biologisnya lebih muda nih gitu. Makin sehat, makin seger gitu. Betul, betul. Nah, Pak Mirsa, sebelum lanjut nih, Mas Boy dan Mbak Anita, ini ada masyarakat yang mau bertanya soal kesehatan, mohon dibantu dijadikan solusinya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Teddy. Usia saya 31 tahun, profesi sains sebagai dosen. Saya ingin menanya agak terkait kesehatan. Ada salah satu akutat warga saya yang mengalami sakit kolesterol dan asam murat. Setiap pagi, beliau mengalami kaki kesemutan, kemudian persendian yang sakit gitu. Selama ini pemahaman dari beliau adalah ketika asam murat, hanyalah olahraga, kemudian tidak mengonsumsi goreng-gorengan dan sebagainya. Bagaimana solusi yang dapat diambil untuk penyakit asam murat ini? Atau bentuk olahraganya seperti apa? Atau keadaan olahraga lari, atau dengan beban, atau menjaga pola makan saja sudah cukup. Kolesterol dan asam murat. Ini penyakit yang kayaknya akrab diderita oleh banyak warga Indonesia. Solusinya kira-kira apa, Mas? Iya, karena memang pola makan kita, jenis makanan kita itu memang tinggi kolesterolnya. Tinggi asam murat proteinnya. Dan kemudian juga pengolahannya ini penting juga. Kita lebih banyak yang digoreng. Usahakan nih kalau kita makan, pertama pengolahannya tidak digoreng. Jadi dirembus, dikukus, dipanggang. Itu pilihan yang lebih sehat. Nah, di samping itu bahan makanan memang sebenarnya komposisnya ada seimbang juga. Artinya karbohidrat tetap ada, protein ada, sayur-sayuran, buah-buahan itu semuanya harus terlengkapi. Supaya tadi tubuh kita bisa bekerja dengan optimal. Dan kemudian yang penting tadi ya, kalau ada kolesterol tinggi, asam murat tinggi, kita harus tahu nih ya. Jangan dirasa-rasa, jangan tunggu ada keluhan. Lakukanlah pemisahan medical check-up secara teratur berkala sehingga kita tahu nih bagaimana kadar kolesterol kita, kadar gula darah kita. Karena kalau itu tinggi, kemudian itu beredar di sirkulasi dalam tubuh kita, itu akan membuat tekanan darah kita akan meningkat. Akan membuat tadi keluhan yang nyuri-nyuri sendi dan segala macam itu. Karena tadi sel-sel tubuh kita tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Dan ini ya solusinya tadi di samping pola makan, kemudian sebelum nanti olahraga Mbak Anita akan menjelaskan untuk itu. Berikutnya juga bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser ini, dia dengan sinar yang tiga warna tadi, dia ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Terutama yang laser warna merah, ini akan membuat darah-darah yang kental, yang kadar kolesterol yang tinggi, ini akan diuraikan. Supaya dia tidak mengental dan kemudian aliran menjadi lebih lancar. Kemudian kolesterol yang ada dalam sirkulasi darah kita ini akan dimetabolisme oleh sel-sel tubuh kita dengan bantuan teknologi laser menjadi lebih optimal lagi. Sehingga dia akan dirubah menjadi energi. Di samping kadar kolesterol dan kadar gula darah yang terkendali, juga energi kita akan bertambah. Jadi ini bantuan teknologi laser, tentunya juga harus diikuti dengan olahraga Mbak Anita. Betul sekali Mas Boy. Jadi olahraga ini adalah salah satu dari empat pola hidup sehat yang akan membuat kualitas hidup kita meningkat. Dari aliran darah yang lancar, juga kekuatan otot yang baik, juga nanti untuk Pak Revan juga ya, dan juga untuk fleksibilitas atau panjangnya otot kita agar tidak mudah kaku dan kram. Tadi kasusnya adalah kolesterol dan asam urat. Kolesterol ini adalah sumber energi yang tentunya akan terbakar lebih banyak dengan adanya olahraga yang akan meningkatkan aliran darah kita dan meningkatkan pengeluaran energi kita. Saat itu dilakukan, kolesterol ini bisa dilakukan dengan latihan aerobik misalnya jalan dan kalau untuk membakar lemak relatif lebih susah daripada membakar glukosa atau gula. Artinya biasanya 30 menit pertama yang dibakar itu glukosa yang baru kita makan dan yang tersimpan di otot dan hati. Minimal 40 menit. Minimal 40 menit ya Mbak? Minimal 40 menit, karena 30 menit pertama untuk glukosa, 40 menit itu bisa membakar lemak yang tersimpan atau juga yang ada di dalam darah seperti kolesterol yang dialami oleh penanya ini tinggi. Untuk asam urat, karena tadi dibilang ada nyeri di kaki, laku karena olahraga yang tidak membebani sendi-sendi di kaki. Karena memang asam urat ini yang kandungannya tadi Mas Boyu juga bilang dari kandungan protein tinggi purin, ya itu akan bisa membuat kristal-kristal di sendi-sendi kaki terutama. Dan itu tentunya akan mengakibatkan gangguan saat menggunakan sendi-sendi tersebut. Jadi bisa lakukan olahraga yang kalau misalnya tidak bisa membebani kaki, berenang. Sepeda kalau tidak terganggu, atau dengan otot atas misalnya pakai tangan, ergo cycle. Jadi ada namanya sepeda untuk tangan, atau gerakan apapun yang dilakukan, angkat tangan saat duduk. Jadi tidak perlu menggunakan sendi kaki. Penguatan otot juga perlu dilakukan, jangan lupa karena di atas 40 tahun, otot itu makin gampang kecil. Nah tadi aku dengar Pak Revan ini menyakut ke Pak Revan juga, katanya sekarang olahraganya udah ya, ada ya seringnya. Apa aja Pak? Sepeda, jogging, sepeda. Oke, itu dua itu ya? Itu adalah termasuk latihan aerobik Pak, untuk daya tangan jantung paru. Nah latihan bebannya udah belum? Penguatan otot, pakai beban badan sendiri, ya push up, sit up. Itu bisa karena otot kita nih Pak di atas 40 tahun makin gampang kecil. Jadi memang justru malah penting di atas 40 tahun itu latihan penguatan otot. Yang terakhir latihan stretching, fleksibilitas. Pak, otot-otot tidak mudah kaku dan kram Pak. Caranya ditahan aja di titik yang tidak nyaman, yang Bapak berasa sakit, tahan 10 sampai 30 detik. Itu akan membuat otot kita lebih terjaga panjangnya, sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Teknologi laser ini Pak, dia juga tadi kan mengaktifkan kompor energi tubuh. Sehingga bisa membuat penggunaan air gigi menjadi lebih lancar. Tentunya kalau dibantu dengan olahraga, itu akan jadi lebih optimal nih. Apa yang kita makan untuk menjadi energi. Nah, habis olahraga, kalau Bapak ada sakit-sakit. Laser ini juga bisa ditempelkan di otot-otot yang nyeri karena punya efek anti-radang. Sehingga nyeri-nyerinya bisa berkurang, pemulihannya lebih cepat. Ada lagi namanya NMES, Kang Ronald. Neuromuscular Electrical Stimulation, artinya stimulus rangsangan listrik elektrik untuk membuat otot dan saraf menjadi lebih baik. Jadi kalau ditempelkan dia akan membuat listrik, jadi aktif Pak ototnya. Jadi seakan-akan itu adalah olahraga yang dibantu dengan listrik itu. Itu akan membantu mengaktifkan otot-otot kita yang sudah lama tidak digunakan, atau yang ingin dipakai berolahraga supaya fungsinya lebih baik. Jadi teknologi laser ini buat darah dan pembuluh darahnya, NMES buat otot dan sarafnya, gitu kan ya? Oke, Pemirsa saya rangkum lagi riwayat kesehatan dari Pak Arevan. Jadi beliau ini dulu pernah mengalami masalah hipertensi, ya pernah mencapai 170 dan juga kolesterol tinggi, pernah mencapai angka 240. Tapi beliau tidak tinggal diam menggunakan teknologi laser dan memperbaiki pola hidupnya. Sekarang tekanan darahnya sudah mencapai di angka yang stabil, 120 per 80, kolesterolnya pun turun sudah di bawah angka 200. Lalu keluhan pusing, nyeri, ditengkuk sudah menghilang, dan kualitas tidurnya meningkat. Artinya apa? Kualitas hidupnya pun meningkat. Pak Arevan sudah membuktikan manfaat dari dokter laser yang digunakannya secara rutin. Selain angka tensi dan kolesterolnya turun, wah kini kualitas tidurnya pun meningkat. Bisa kita lihat sendiri ya Pak Arevan, terlihat lebih segar dan lebih bugar. Merasa lebih sehat ketika sudah pensiun. Keren Pak. Nah Pak Mirza, EQ Laser Ultimate ini merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini disarankan buat Anda yang punya masalah dengan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Kalau teratasi komplikasinya pun bisa kita hindari. Sementara teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat buat menjaga, menguatkan, dan memelihara masa otot kita. Ini disarankan buat Anda para penderita struk yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya ketika otot dan otaknya distimulasi, ini bisa membantu perbaikan ataupun fungsional yang lebih baik. Tapi NMES ini juga bukan hanya disarankan buat para penderita struk. Justru, buat kita-kita nih yang masih sehat, harus bisa memanfaatkannya. Jadi mari pemirsa, kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasi dengan menggunakan Eculaser maupun dokter laser dari Gokomo. Dan nomornya sudah ada pemirsa, silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, produk Eculaser Ultimate yang asli berkualitas, bermanfaat, dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Ingat, hanya bisa Anda dapatkan di Gokomo. Ingat teknologi laser, ingat Gokomo. Dan sekali lagi saya ingatkan, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Yuk atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Terima kasih Pak Revan, terima kasih Mas Boy, terima kasih Mbak Anita. Dan juga terima kasih buat Anda pemirsa di rumah yang telah menjadi pemirsa setia Go Healthy. Jangan lupa saksikan terus jika Anda ingin belajar untuk hidup sehat. Kami pamit, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Terima kasih Pak Revan, terima kasih Pak Revan.